What's up school fans, welcome back to Time Out Jadi, of course, Giannis hari ini history night Dia memecahkan rekor franchise-nya Milwaukee Bucks dengan mencetak 64 poin Jadi dia kayak pengen keep the game ball Tapi dia kayak lihat tuh game ballnya dibawa ke Indiana Pacers Itu kenapa tadi ribut-ribut sih setelah pertandingan Tapi setelah game pun dia bilang bahwa dia mau kasih bolanya ke Damien Lillard Jadi gue juga bingung So, I don't know really what's happening in Milwaukee But kita, of course, akan bahas sedikit lah ya Informasi gue dapatkan hari ini gue akan share kepada kalian juga di kelas Time Out hari ini Jangan-jangan semua ter-influence dari insidennya Draymond kali ya Tapi Draymond single-handedly akan membunuh fantasy team gue Fantasy team gue pasti udah kalah tahun ini kira-kira dia Draymond Green kemarin ini, of course, mukul si Yusuf Nurkis Dan hari ini NBA mengumumkan bahwa Draymond akan disuspend indefinitely Kira-kira cocoknya Draymond tuh disuspend berapa game ya Jadi gue akan kasih angka nanti di kelas Time Out hari ini juga So, itu aja sih topik yang gue ingin sharing dengan kalian semua di kelas Time Out Maaf, hari ini gue gak bisa bahas terlalu banyak Karena gue tadi juga baru aja selesai nonton game Miami Heat melawan Charlotte Hornets Nah, itu game-nya kurang seru guys, kurang seru Dan sekarang ini udah sekitar jam setengah 3 pagi di hotel lobby gue bikinnya Karena kamarnya hangat kecil di atas, jadi gue bikin di sini Dan semoga intonasi dan juga ritme gue masih oke sih guys ya untuk kelas Time Out hari ini And of course guys, gue main baru aja upload special coverage from Houston Dimana gue meliput training session our legend yaitu Mario Wu Sang Kemain pun juga ada pemain yang memiliki darah Indonesia yaitu John John Menurut gue he's not bad, dia bisa jago sih nanti bisa jadi salah satu point guard yang bermain juga di IBL Di video tersebut pun kalian juga bisa belajar drill-drill yang dilakukan di Amerika Dan juga diberikan oleh Mario Wu Sang ini bisa banget sih untuk membantu skill sekalian Dan gila, makanya yang menurut gue paling impressed adalah Mereka selama latihan, saya lagi megang bola ya Saya lagi megang bola itu mereka gak ada bercanda, gak ada ketawa sama sekali sih Mereka bener-bener jalanin drill-nya semua sangat serius dan juga game speed Jadi please check out that video guys And seperti biasa guys, thank you so much sudah menonton kelas Time Out hari ini Pastikan yang kalian nonton secara full Dan juga jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen So, now it's time to start our class Hari ini at least gue pengen bahas satu game lah ya Tadi matchup yang seru banget antara Anthony Davis melawan Victor Wembenyama Dimana Lakers berhasil menang 122-119 dari Santoni Spurs Tanpa LeBron James, hari ini LeBron istirahat lah ya Kayak LeBron kok back-to-back gak kuat lah mainnya Tapi Anthony Davis monster game though, 37 point dan juga 10 rebound Dan Wembe hampir aja tadi bawah Spurs comeback Dengan mencetak 30 point dan 13 rebound Ini adalah double-double ke-6 secara beruntung untuk Wembe Tapi menurut gue, most of the game Anthony Davis sih tadi cool sih Victor Wembenyama Apalagi tadi ada satu slam dunk di depan yang Wembe yang juga mantep banget untuk AD Tapi ini adalah pengalaman yang bagus juga sih untuk Victor Wembenyama Dia bisa melihat dan juga punya patokan nih Kalau salah satu big man terbaik di NB itu sejagonya sejago apa sih Nah ini nanti dia bisa pelajarin gamenya AD juga But eh, Wembe big credit though He was fearless juga walaupun sedikit di sekolah masih Anthony Davis But eh, dia bisa bounce back Dia ada beberapa dunk yang menarik juga Tapi yang paling telek ya Christian Wood Keneput back slam tadi sama Wembe And terakhir-terakhir dia hampir aja bahwa Spurs comeback juga lewat 2x 3 pointnya Dimana salah satunya adalah 3 point step back sih That was really tough man 7 foot 4 guys 7 foot 4 dia step back 3 point Semua gue itu Out of this world sih Tapi tadi untungnya 3 point terakhirnya Wembe itu menjadi turnover Karena kakinya dimajuin And of course AD juga bisa hit his free throws To make sure si Lakers hari ini bisa mendapatkan kemenangan Setelah itu, of course Torian Prince juga contributed 17 points Gue yakin fansnya Lakers juga lagi happy banget dengan Torian Prince Di beberapa game terakhir ini Dia menjadi salah satu penembak yang paling bagus juga sih untuk Lakers And of course Austin Reeves off the bench Seperti biasa lah 15 point Dan tadi sempet 3 point dari 3 per 4 lapangan Tapi ya biasa lah Kalo nonton Lakers menang gitu ya Harus jantungan dikit ya Kalo gak jantungan ya gak nonton Lakers sih Tapi tadi menurut gue yang bikin Lakers jantungan Ya itu Bikin D-Low D-Low biasa Lazy Lazy defense-nya Dan juga ada beberapa turnover tadi Apalagi yang terakhir itu Dia turnover ke Malakai Branham Itu yang sangat bahaya banget Tapi untungnya Masih menang Lakers-nya Dan ini ya Darvinheim memang suka aneh-aneh Main si D-Low ini terakhir-terakhir Menurut gue Harusnya masukin Cam Reddish-nya sih Gak kati I think Cam Reddish cocok banget Untuk bisa close the game Untuk si Lakers Tapi Cam Reddish baru masuk di Berapa ya 20 detik 30 detik terakhir Teruang gitu Tapi Dengan kemenangan ini Lakers sekarang ini Nomor 5 di Western Conference Mantep ya Pelan-pelan menanjak ini si Lakers Rekornya adalah 15 kali menang Dan juga 10 kali kalah Oke Milwaukee Bucks Indiana Pacers Drama banget sih hari ini Tapi kayaknya Milwaukee Masih dendam Minggu lalu kalah di Vegas Jadi gagal masuk ke final Untuk dapat 500 ribu Jadi Hari ini digaspol Hama si Milwaukee Bucks Dan juga Giannis Milwaukee menang 140 126 Dari Indiana Pacers Giannis Franchise record 64 poin 14 rebound Dan 4 steals Tadi terakhir itu Untuk poin ke 64-nya adalah Break Sorry Transisi ya Transisi slam dunk Tadi itu Giannis Harus terima kasih sih Tapi Keterstringnya Indiana Pacers Karena gara-gara mereka Giannis harus masuk lagi Ke pertandingan Kalau tadi Skornya masih jauh Giannis gak perlu masuk Dan gak akan bisa nyetak 64 poin hari ini Tapi gue gak salah Giannis di second half Lumayan impressive ya Unstoppable 43 poin kayaknya In the second half Kalau gue gak salah Giannis Was just balling today Dame in Europe though Nyumbang 21 poin And of course Congratulations kepada Dame Yang sekarang ada di posisi 5 Untuk all time 3 points made Dia melewati Rekordnya Kyle Korver Sebelum drama Gameball ini Emang gamenya cukup panas Guys Tadi aja Halliburton sempet Di body check Shoulder check Sama Giannis Setelah Tyrese Melakukan slam dunk Tapi of course Puncaknya adalah Saat Aaron Naismith Melakukan hard foul Ke Giannis Atau Tukumpo Yang membuat Bobby Portis Kayaknya udah mau berubah Jadi Hulk Dan udah mau ngajak ribut Satu tim Pacers Yang ada di lapangan Tadi itu Tapi Matanya Bobby Portis Ngeri sih Kalau dia udah melotot Kayak gitu sih Gue juga merasa Terintimidasi Jujur aja Tapi of course Highlight sih selalu adalah Tanasis Ate Tukumpo Yang pengen masuk ke lapangan Untuk membela Adik tercintanya Itu mungkin Kalau di film Komedi Acara Komedi Indonesia Udah bilang Tahan gue Tahan gue Mungkin udah kayak gitu ya Tapi Ya biasalah Tanasis emang gak ada obat lah Kelakuan selalu di bench And Like I said Dramanya tidak berhenti Disitu aja Dramanya Sampai di akhir pertandingan Saat udah Final buzzer berbunyi Yanis itu kayak ngelihat kayaknya Ada staffnya Pacers Yang membawa game ball Ke lock roomnya mereka Itu kenapa Yanis Sampai lari Dan juga pengen ambil game ballnya Dia merasa Very disrespectful banget Kalau bolanya itu diambil Sama Pacers Karena kan Kita tahu nih Main di home Milwaukee Lalu Yanis baru mencetak sejarah Jadi Gue kira juga Gue mikirnya adalah Yanis pengen simpen bolanya Untuk dia gitu Tapi Pas lagi press conference Dia bilang bahwa Bolanya mau dikasih ke Dame Itu yang gue bikin bingung sih Karena dia bilang Dame deserve the ball Karena susah banget Untuk bisa melewati Rekordnya si Kyle Corver So I am very confused Ini bolanya untuk siapa Sebenernya Karena Bu Yanis tadi Setelah dia gak dapat bolanya Jake Crowder juga udah ngamuk-ngamuk lah Cameron Payne Terus dia juga keluar lagi Si Yanis Nunjuk-nunjuk si Therese Halliburton Dan juga Lloyd Pierce Jampai ngamuk-ngamuk Padahal ya Kalau kita lihat dari rekaman videonya Ini gue ada fotonya Ada screenshotnya Yang ambil game ballnya Itu habis game langsung Cepet banget Gercep banget Masuk ke lapangan Itu adalah security Dari Milwaukee Bucks Lo bisa lihat Jacketnya warna hijau Ada logo Bucksnya lah Kelihatan Ini dari benchnya Dia juga berdiri Dari benchnya si Bucks juga Jadi Ini menurut gue sih Misunderstanding Aja sih Kayaknya Kalau feeling gue Yang diambil sama Pacers itu Adalah Reserve ball Jadi katanya Kalau game ball itu Di NBA ada dua Ada satu yang dipakai Untuk tanding Dan satu bola cadangan Dan kayaknya bola cadangan ini Yang diambil ke locker roomnya Si Pacers Untuk si Oscar Yang nama belakangnya Susah banget Yang memboleh Something like that lah Pokoknya Jadi si Oscar ini Baru mencetak poin pertamanya Di NBA Dan tradisinya Kalau pemain mencetak poin pertamanya Itu suka dikasih game ballnya Jadi itu yang terjadi Menurut gue Jadi Pacers gak ada niat Apa-apa menurut gue sih Gak ada niat-niat Untuk Disrespectful Atau juga Being Perry Kepada Waki-waki Tapi memang Bangke-nya Wartawan-wartawan ini Yang ada di sana Itu udah ngomong bahwa Asisten pelatihnya Pacers Itu ngambil bolanya Game ballnya gitu Jadi It doesn't help The situation Menurut gue Itu malah bikin Panas aja sih Malah bikin orang Makin ngamuk aja Tentang hal tersebut Tapi gue jujur Gue belum pernah sih Ngeliat pemain NBA Ngejar game ball Sampai segitunya sih Baru Yanis aja sih Hari ini sih Gue ngeliat Sampai Bisa marah-marah Kayak gitu sih Jadi Ya Something new In the NBA everyday But Tapi akhirnya katanya sih Yanis sih berhasil Secured the game ball Tapi gue gak tau Berapa game ballnya Satu atau dua But Hopefully it works out For everybody Semoga tidak ada kesalahpahaman lagi Karena Ya jangan sampe lah Ribut-ribut Cuma gara-gara game ball aja Menurut gue Tapi Eh Could be a start Of a rivalry Gue gak mau bilang rivalry Karena Pacers ini masih muda Mereka belum membuktikan apa-apa Sedangkan Bucks kan udah jadi tim juara Jadi Ya tapi kayaknya Januari Ntar ketemu Kayaknya akan panas lagi lah Bucks lawan Pacers Ini semua gara-gara IST nih kayaknya Semua dendam Gara-gara IST ya So Sekarang kita akan pindah Ke Draymond Green Jadi kemarin Pas Warriors Kalah dari Phoenix Suns 119-116 Yusuf Nurkic Ditampol Telak banget Sama si Draymond Green Dan Draymond Green Akhirnya terkena Flagrant 2 Dan di eject Kemain ini Dan ini kalau gak salah Merupakan ejection ketiga Season ini Untuk Draymond Green Dan keempat Di tahun 2023 Belum juga beres Beres banget ya Tentang Dia ngecok si Rudy Gobert Sekitar 3 mingguan yang lalu Sekarang udah bikin ulah lagi Si Draymond Green ini Dia Aduh Dia bilang Masa Oh iya Gue gak bermaksud Untuk Mukul si Nurkis Dan gue juga udah minta maaf Ke Nurkis Come on lah Dray Udah keliatan banget lah Itu niat banget Pengen mukul si Yusuf Nurkis Yusuf Nurkis juga bilang Man I think the brother Need the help I think so I think he needs help though And it is really bad When Kendrick Perkins Sekarang ini udah mulai jadi The voice of reason Dan Dia ngomongnya udah sangat Masuk akal sekali Tentang Draymond Green This is really bad Kendrick bilang Bahwa Draymond Green Is out there To hurt people And I believe so I believe so Gue juga setuju Dengan statement tersebut Dulu mungkin Gue waktu liat Dia sama domata Sebonis Mungkin gue bilang Oh iya kan Draymond Cuma mau jalan doang Gitu Tapi kalau gue liat Replay-replaynya Dari akhir-akhir ini Gue mikir I think Draymond tau sih Dia mau nginjek Dan juga mau Nyakitin ripsnya Si domata Sebonis And of course Choking Rudy Gobert Dia liat kesempatan And yeah Choking He's trying to hurt The guy too By choking The guy And now Dia Mau Mukul Si Joseph Nurkis Itu juga bahaya Apanya Kalau kena matanya Atau apanya Itu That is dangerous That is not good Menurut gue sih Jadi Kendrick Perkins bilang At least 25 game Kalau gue Steven A. Smith bilang 10 game Kalau gue sih Kayaknya masuk akalnya At least 15 game I think I think 15 game I think 15 game Masuk akal banget sih Untuk si Draymond Green Disuspend Tapi of course Sekarang ini NBA sudah memberikan Beberapa kriteria Untuk dia bisa Comeback lagi Nanti ini Gue gak tau Kriteria detailnya apa Selain yang harus Ketemu dengan Counseling itu sih Tapi gue Jujur Gue memperman Ada orang Gue bingung Baca notifik Karena banyak orang Di belakang Lagi ngomong Jam setengah 4 pagi Masih ada orang Tapi Warriors kayaknya Udah makin lama Makin hancur aja Dan menurut gue Antiknya Draymond Green Juga tidak Juga tidak membantu Sih menurut gue Untuk Warriors Clay pun kemarin Juga udah ngamuk-ngamuk Di bench Kemarin gara-gara He was sitting down In the fourth quarter Nggak salah Sampai mukul gelas juga Di benchnya Si Warriors Wiggins juga Gak jelas Sekarang mainnya Dia turun banget Sangat underperform Dia juga duduk Main di quarter keempat Looney juga Masih belum menemukan Permainannya juga Menurut gue Mungkin Steve Kerr harus berani sih Untuk Mengganti Starting line up Dia sih Karena Kayaknya mungkin Kumingga harus masuk Mungkin Moses Moody Juga boleh masuk Mungkin Potsimsky You never know Potsimsky Juga mainnya Jago sih 20 poin 11 rebound Dan 5 asis Jujur gue gak tau sih Gimana Warriors akan Overcome This problem Jujur aja Si Steph Curry pun Kayaknya lagi Stres-stresnya sekarang ini Dengan timnya dia Udah sampai Ada videonya Kemarin ini Dia nendang kursi Di Phoenix Yang dia bilang This is fucking terrible Dan ada orang Buka celana Gue gak tau Di belakang Sampai bagging Temen-temennya juga Untuk bisa main Defense kemarin ini I think Kalah dari Kings Clippers Dan Thunder Itu bikin timnya Hancur banget Si Warriors Asli gue di test Fokus gue sih Gue harus fokus banget Ngomongin Kacau sih Tadis ada orang Yang di belakang gue Tapi yaudahlah Ya Time banget Kadang-kadang Gak masih kok begitu ya Kalau malem-malem Akan interesting banget Menurut gue Untuk melihat Bagaimana tim Warriors Ini nanti bisa Come back We'll see though Fansnya Warriors Harus bersabar aja sih Karena Tanpa Dreaming Green At this season Itu rekornya Hanya 3 dan 6 So Could be a A rough Patch Beberapa game Kedepan ini Tapi positifnya Warriors bisa Save some tax money With his suspension Jadi Ya Good luck lah Untuk Warriors fans Sekarang kita akan Pindah ke prediksi Dan besok Warriors akan ketemu siapa Akan ketemu Clippers saya Clippers saya Lagi jago-jagonya guys Damai sejahtera Sekarang ini Udah dapet semua Rollnya Kalau halnya 10-13 In our last 13 games Kawai Mainnya udah kayak Michael Jordan Wah sombong Dan kayaknya Besok Kayaknya Clippers Akan menang lagi guys Kayaknya akan susah Untuk di stop Si Clippers gue sekarang Jadi I pick Clippers Untuk bisa mengalahkan Warriors Dan game kedua Gue akan memilih Brooklyn Nets Bisa menahan Denver Nags Kayaknya besok Denver Lahan Brooklyn Skornya akan tipis Tipis Jadi Good luck everyone Dan itu adalah Kelas timeout hari ini Really appreciate everybody Maaf banget Ya Kalau banyak distractions Di belakang juga Dan banyak ada suara Karena gue harus di lobby Bikinnya Hopefully you guys still enjoy The class today Gue tunggu banget sih Untuk komentar-komentar kalian Juga di comment section Di bawah Maaf banget Gue gak bisa terlalu banyak topik Hari ini karena waktu resource-nya juga sangat terbatas Nanti kalau ada Berita NBA Yang menggetarkan social media lagi Pasti gue akan bahas lagi Dan juga bikin timeout So once again Thank you so much guys for watching Really appreciate everybody Enjoy your weekend Di Jakarta Nama weekend I cannot wait to go home sih Semingguan lagi disini Nanti Gue tau gue banyak banget Ketinggalan scrimmage game Sekarang ini Untuk IBL preseason Tapi nanti semoga Abis natal Akan ada beberapa Preseason game Yang gue bisa seliput juga Agar kalian Udah mulai bisa lihat juga Permain-main asing Kita kasih mau penasaran Dengan permainan-main asing Sekarang ini So yeah I cannot wait to go home And really appreciate everybody And jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax